Indonesia Career Center Network Indonesia Career Center Network atau yang disingkat dengan ICCM merupakan wadah atau sarana bertemu, silaturahmi, berdiskusi, berkomunikasi, dan sarana berbagi hingga bekerjasama dalam konteks pengetahuan dan informasi dalam upaya meningkatkan layanan karir untuk penguatan kualitas lulusan perguruan tinggi dan menjawab tantangan masa depan yang dihadapi oleh pusat karir dan perguruan tinggi di Indonesia. Era baru telah dimulai. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA telah diperlakukan. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, modal, ataupun investasi, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional. Sehingga, pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, tenaga kerja Indonesia akan bersaing tidak hanya dengan tenaga kerja dari Indonesia, tetapi juga seluruh tenaga kerja di ASEAN. Di latar belakangnya oleh ini, maka muncullah gagasan untuk membentuk Indonesia Career Center Network atau yang disingkat dengan ICCM. Perjalanan ICCM dimulai pada Prasamit I di ITB Career Center pada tanggal 12 Desember 2015. Untuk wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Bali, Prasamit diadakan di Institut Teknologi 10 November. Prasamit II diadakan di Institut Pertanian Bogor pada tanggal 21 Januari 2016. Prasamit ketiga diadakan di Universitas Gajah Mada pada akhir Februari 2016. Setelah melalui beberapa kali Prasamit, acara samit dari ICCM diadakan di Institut Teknologi Bandung pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2016. Acara samit ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Wakil Direktur, 118 pusat karir, dan 358 peserta dari seluruh Indonesia. Pembukaan acara ICCM dibuka dengan sambutan oleh Presiden dari ICCM, Bapak Dr. Bambang Setia Budi. Lalu acara dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan oleh Rektor dari Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Insinyur Kadarsah Suryadi, DEA. Kemudian, acara dilanjutkan dengan keynote speaker 1 oleh Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir, Kemen Respek Dikti, oleh Bapak Prof. Didin Wahidin. Kemudian, acara dilanjutkan dengan talk show oleh ex-CEO Schlumberger Group Indonesia, oleh Bapak Insinyur Ahmad Yunyartuk. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan pemaparan makalah oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenaga Kerjaan, oleh Bapak Dr. Insinyur Sugiyarto Sumas, MT. Acara summit ICCM dilanjutkan dengan seminar panel, dengan pembicara Bapak Syamril KG selaku CHC dari Strategik dan Development Divisi Head Kala Group, Bapak Didi Apriyadi, selaku Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pembangunan SDM Infrastruktur Kadin Indonesia, Ibu Rosmah Handayani, selaku Senior VP Human Capital Service Grup PT Bank Mandiri, serta Bapak Salman Subakat, selalu Marketing Manager dari PT Paragon Teknologi dan Innovation. Acara summit hari pertama ditutup dan dilanjutkan dengan acara Gala Diner. Acara jamuan makam malam ini merupakan ajang silaturahmi dan berkenalan secara dekat dengan sesama peserta, perusahaan, serta jajaran pemerintah yang mendukung terbentuknya Indonesia Career Center Network. Hari kedua summit dari ICCM, acara dibuka dengan peresmian web forum Indonesia Career Center Network. Kemudian acara dilanjutkan dengan Working Groups. Working Group Parallel 1 dengan bahasan Karir Service dan Karir Fair Event. Working Group Parallel 2 dengan bahasan Entrepreneurship, IT Management dan Social Media. Serta Working Group Parallel 3 dengan bahasan Tracer Study dan Karir Counseling. Pada acara summit ini, peserta summit juga melakukan kunjungan dan studi banding ke pusat karir Institut Teknologi Bandung. Acara ditutup dengan pembacaan kesimpulan dan hasil-hasil rekomendasi Karir Center Summit 2016 yang berisi, mendefinisikan kembali dan merevitalisasi peran pusat karir untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia, membuat guideline layanan standar pusat karir, mendorong dan merekomendasikan Kementerian Perindustrian, Agama, Kesehatan untuk memberikan dukungan pembentukan pusat karir di masing-masing perguruan tinggi di bawah lingkup Kementeriannya. Mengusulkan kepada Kementeris Teknik T untuk penyusunan kegiatan, anggaran, dan pengelolaan dana hibah, pusat karir, dan tracer study yang dilaksanakan oleh ICCN sebagai mitra pemerintah. Menyusun struktur organisasi ICCN dan menetapkan Board of ICCN. Lokasi Indonesia Karir Center Summit II diusulkan untuk diadakan di Bogor pada bulan Oktober 2017. Dan yang terakhir, untuk pengembangan layanan pusat karir baru, ICCN menyusun modul-modul pelatihan atau coaching yang lengkap dan informatif. Ini adalah satu upaya yang luar biasa. Saya secara pribadi mengapresiasi hal seperti ini. Karena ini adalah satu upaya untuk bisa menyelamatkan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Selama ini, para pengembangan tinggi terutama pusat pengembangan karir itu sudah bekerja. Tapi berjalan dengan sendiri-sendiri, dengan kerjasama dan membangun jejaring seperti ini, saya pikir banyak hal-hal positif yang bisa kita kembangkan. Dan kekurangan di masing-masing institusi bisa ditutupi dengan berbagai kelebihan di tempat lain. Hari ini saya menghadapi suatu acara yang luar biasa. Saya apresiasi dan sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh ICCN untuk membangun jaringan karir center dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Harapan saya, satu, bahwa Indonesia Career Center Network akan mendorong transformasi dari career center menjadi center for leadership and people development yang menjadi mitra kerja universitas dan industri untuk menumbuhkan manum manusia Indonesia yang tangguh dan punya daya saing tinggi di tingkat dunia. Harapan kami semoga kedepannya antara kampus dengan perusahaan ini bisa terjalin komunikasi yang sinergi sehingga kebutuhan SDM yang berkualitas dapat disiapkan dengan bagus dan dapat dipenuhi kebutuhan kandidatnya sebagainya. Luar biasa senang ya, semangatnya terasa sangat bagus, terus ternyata banyak pihak yang mendukung, jadi kita jadi makin optimis, terus kita doakan semua perjuangan-perjuangan ini sekarang pun sudah berhasil, tapi nanti menjadi sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi kita semua. Kesan saya ya terhadap acara ini, ini luar biasa. Ini kan sampai pada acara ini kan free-nya itu udah melalui tiga kali pertemuan ya, jadi rasanya sih menurut saya apa yang akan di-deliver di acara ini sampai gitu ya, kesannya tuh sampai. Mengapa summit itu kita adakan? Karena di pertemuan puncak ini sebetulnya masing-masing pengelola pusat karir bisa saling belajar satu sama lain, kemudian juga saling share gitu, apapun yang mereka telakukan, mungkin juga best practice, mungkin juga gagasan-gagasan baru pengelolaan pusat karir, sehingga masing-masing bisa saling belajar dan bisa kemudian saling meningkatkan bagaimana profesionalisme, kemudian juga bagaimana layanan yang semakin baik buat mahasiswa dan alumni dari kebutuhan tinggi masing-masing. Dalam pertemuan puncak ini tentu saja kita membawa juga agenda yang sifatnya nasional, jadi MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana kita bisa diskusi, bisa kita juga dialog tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi perubahan-perubahan semacam ini, terutama dalam hal ini saat ini kita sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Kami tutup dengan pembacaan. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, Alhamdulillah.